Oke, so ini menjadi video keempat dari empat seri video yang menjelaskan tentang istilah dalam marketing plan bisnis Tienz. Jika Anda belum nonton video pertama, video kedua, video ketiga, Anda mungkin akan bingung dengan materi kali ini. Jadi kami sarankan Anda nonton video pertama terlebih dahulu sebelum Anda nonton video ke ini, karena ini adalah video keempat dari seri empat video. Ini video terakhir, this is the end. Kayak endgame gitu ya, jadi mirip banget, this is the end. We're in the endgame now. Halo teman-teman, salam kenal, saya Raja Derenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan God Lion di Bisistiens. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, kami sarankan Anda klik subscribe dari sekarang dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari bisnis Tienz. Dan sepanjang video ini, kapanpun Anda merasakan bahwa video kami bermanfaat, Anda bisa berikan jempolnya, Anda bisa berikan like-nya untuk memberikan kami dukungan, untuk memberikan Anda materi-materi terbaru dan tips-tips terbaru bagaimana caranya mengembangkan bisnis Tienz Anda. Di video pertama kami membahas tentang PV dan BV, itu adalah dasarnya dari Bisistiens. Di video kedua kami membahas tentang PPV dan CPV. Di video ketiga kami membahas tentang TNPV dan ATNPV. Di video keempat kami akan membahas tentang GPV, atau zaman dahulu kala GPV juga sering disebut sebagai SV atau Site Volume. Apa itu GPV? What is GPV? GPV ini adalah Group Point Value. Nah, Anda kan sudah nonton video pertama dan Anda sudah tahu apa itu PV. Dan Anda sudah nonton video terakhir dan Anda sudah tahu apa itu TNPV. Nah, GPV ini adalah semirip dengan TNPV. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau TNPV itu seluruh grup Anda dihitung dan itu menjadi TNPV. Kalau GPV itu Anda dan seluruh tim Anda yang beda peringkat, yang peringkatnya di bawah Anda. Kalau Anda dan downline Anda memiliki peringkat yang sama, itu tidak dihitung dalam GPV Anda. PV downline Anda tidak dihitung dalam GPV Anda. GPV Anda itu hanya menghitung PV Anda pribadi dan seluruh tim Anda yang berada di peringkat setidaknya satu level di bawah Anda. Jadi sebagai contohnya, Anda memiliki 4 downline. A, B, C, dan D. Anda seorang bintang 6 dan Anda memiliki 4 orang downline. A dan B juga adalah seorang bintang 6. C dan D adalah bintang 5. Nah, jadi bagaimana caranya kita ngitung GPV-nya? Contoh, Anda memiliki PPV senilai 5 ribu. Anda belanja pribadi hasil penjualan Anda, Anda bisa menghasilkan 5 ribu. A dan B sama-sama menghasilkan 15 ribu. Mereka sebagai bintang 6, mereka menghasilkan 15 ribu. Nah, sekarang berarti total TNPV Anda sampai sekarang, Anda 5 ribu, dari A 15 ribu, dari B 15 ribu. Berarti total TNPV Anda adalah 35 ribu. Ya, oke 35 ribu, ini adalah total TNPV Anda. Nah, dari si C dan dari si D, sebagai mereka bintang 5, mereka menghasilkan kurang lebih 5 ribu PV. Kita ambil saja contoh 5 ribu PV. Si bintang 5, C, dan D menghasilkan 5 ribu PV. Berarti total TNPV Anda adalah, dari Anda pribadi 5 ribu, dari A Anda punya 15 ribu, dari B Anda punya 15 ribu, dari C Anda memiliki 5 ribu, dan dari D Anda memiliki 5 ribu. Berapa TNPV Anda? TNPV Anda adalah 45 ribu, karena TNPV menghitung total. Tapi berapa GPV Anda? GPV Anda itu tidak menghitung downline yang satu peringkat dengan Anda atau peringkatnya lebih tinggi dibanding Anda. Jadi, GPV Anda hanya menghitung PV Anda. PPV Anda adalah 5 ribu. Dan TNPV dari tim Anda, dari si C dan dari si D. Dari si C 5 ribu, dan dari si D 5 ribu. Berarti total GPV Anda itu adalah 15 ribu. TNPV-nya 45 ribu. Tapi GPV-nya adalah 15 ribu. Cukup sederhana sih, maksudnya cara menghitungnya simpel banget. PV yang dihasilkan oleh tim Anda dan Anda pribadi di luar dari downline yang satu peringkat dibanding Anda. GPV ini sangat penting sekali, karena GPV ini adalah tempat di mana Anda bisa mendapatkan persentase bonus tertinggi. Jadi, Anda perlu memiliki stok GPV yang besar. Lebih besar GPV Anda, bonus Anda itu juga pasti otomatis lebih besar. Sekarang bagaimana caranya memperbesar GPV kita? Untuk membesar GPV kita itu sebetulnya sangat sederhana sekali. Kalau kita ambil contoh tadi, kita punya 4 downline. 2 diantaranya bintang 6, seperingkat dengan kita, dan 2 diantaranya di bawah kita. Satu peringkat di bawah kita. Dan 2 yang di bawah kita ini yang dihitung GPV-nya. Jadi, bagaimana caranya memperbesar GPV? Ya, kita jangan cuma punya 4 downline, apalagi kita cuma punya 2 downline. Kita sebaiknya punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lebih banyak downline yang Anda miliki, probabilitas mereka untuk seperingkat dengan Anda itu lebih sedikit. Karena pada saat ada 4 orang yang seperingkat dengan Anda, Anda otomatis naik peringkat ke seperingkat selanjutnya. Jadi, lebih banyak cabang yang Anda miliki, lebih banyak frontline atau downline langsung yang Anda miliki, Anda akan memiliki GPV yang lebih besar. Itu sudah pasti banget. Jadi, cara untuk memperbesar GPV adalah perbanyak frontline Anda, perbanyak downline langsung yang Anda rekrut. Very simple. GPV ini juga sangat penting karena GPV menjadi persyaratan untuk mendapatkan beberapa jenis bonus. Sebagai contoh, GPV dibutuhkan untuk Anda mendapatkan bonus leadership, bonus kepemimpinan. Susah ngomong bahasa Indonesia. Leadership. Anda untuk mendapatkan bonus leadership, Anda butuh GPV. Untuk Anda mendapatkan bonus sharing internasional, Anda butuh GPV. Untuk Anda mendapatkan special cash reward, Anda juga butuh GPV. Jadi, Anda butuh GPV bahkan bukan untuk special cash reward. Dari level bintang 6 pada saat Anda ada promo dan lain-lain, Anda butuh GPV. Jadi, pastikan Anda selalu punya GPV. Anda perlu punya stock GPV. Di bintang 5, di bintang 6, di bintang 7, memang tidak ada persyaratan Anda perlu punya GPV. Memang tidak ada. Bintang 5, bintang 6, bintang 7, Anda tidak perlu punya GPV. Bintang 4, Anda tidak perlu memikirkan GPV. Yang penting Anda mengejar silver. Bintang 4, jangan memikirkan hal-hal yang lain dulu. Orientasi otak Anda sebagai orang bintang 4 mengejar paket membership silver. Nah, tapi di bintang 8, itu Anda butuh GPV. Bintang 8 itu butuh GPV. Jadi, Anda perlu mempersiapkan pada saat Anda sampai bintang 8. Bagaimana caranya mempersiapkan? Di tahap 6, di tahap 7, Anda jangan puas ketika Anda punya 2 downline. Anda punya 3 downline. Anda punya 4 downline. Jangan puas. Anda perlu siapkan stock downline lebih banyak. Anda perlu punya bisnis yang lebar. Anda perlu bantu merekrut lebih banyak orang lagi. Anda perlu merekrut lebih banyak orang lagi dan Anda perlu bantu orang-orang yang telah Anda rekrut. Dengan cara itu, Anda akan memiliki GPV yang stabil. Jadi, Anda akan aman kondisinya pada saat Anda sudah sampai bintang 8. Kalau Anda tidak punya GPV, pastikan Anda mengejar GPV dari sekarang. Dan seperti biasa, seperti yang ada di seri kali ini, kami akan mengakhiri video ini dengan 2 pertanyaan. Anda bisa berikan jawabannya di kolom komentar. Kami berikan pertanyaan tersebut supaya kami bisa cek apakah Anda sudah paham dengan materi yang kami berikan di video kali ini. Dan pertanyaannya adalah... Bentar, saya harus baca script. Oke, apa perbedaan antara GPV dan TNPV? Ya, itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah... Bentar, saya baca script lagi. Oke, sebutkan 2 jenis bonus yang membutuhkan GPV. Jadi, itu 2 pertanyaannya Anda bisa berikan jawabannya dalam kolom komentar. Kami akan membalas semua komentar yang diberikan. Jadi, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda juga bisa berikan pertanyaan Anda di bawah. Video ini video terakhir dalam seri video penjelasan tentang istilah yang ada di Marketing Planteans. Setelah video ini, kami sarankan Anda menonton video tentang Marketing Planteans-nya itu sendiri. Kami ada beberapa video yang menjelaskan tentang bonus-bonusan. Dimulai dari bonus pertama, bonus kedua, bonus ketiga, bonus keempat, bonus kelima, bonus keenam, dan bonus ketujuh. Kami akan berikan link playlistnya setelah video yang ini. Jadi, sarankan kami setelah Anda sudah ngerti istilah-istilah di Marketing Planteans, Anda pelajari lebih lanjut tentang bonus-bonus yang ada di Marketing Planteans. Kami juga ingin menyarankan Anda untuk klik subscribe. Kalau Anda belum subscribe sampai video kali ini, sungguh keterlaluan banget. Dan Anda juga bisa berikan like untuk memberikan dukungan kepada kami. Anda bisa bagikan video ini, jangan video ini, Anda bisa bagikan seluruh video penjelasan nama Marketing Planteans kepada tim downline Anda. Kalau Anda downline Anda dikirimin langsung tiba-tiba GPV, nggak bakal ngerti bro. Jadi, Anda kiriminnya dari PV, dari PPV, dari TNPV, dan akhirnya baru Anda berikan GPV. Saya Raja Dolenani, dan saya sangat tertarik untuk berjumpa dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda terus bersinar, dan semoga Anda menjadi bintang. Sampai jumpa. Oh, saya harusnya berangkat. Sorry, bye-bye. Terima kasih sudah menonton!